Halo teman-teman, selamat datang di Pauti Time Indonesia. Kembali lagi bersama aku Chris di segmen Dogbreed 101. Dan kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas semua tentang Korgi. Atau lebih spesifiknya Pembroke Wales Korgi dan juga Cardigan Wales Korgi. Nah, kita akan bahas tuntas mulai dari sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku, kesehatan, dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Korgi. Untuk itu tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita mulai. Oke, kita akan awali video hari ini dari sejarah mereka. Berbicara soal sejarah, sebenarnya gak ada catatan akurat tentang asal-usul terciptanya Korgi. Tetapi banyak sumber mencatat Korgi telah ada sejak abad ke-10. Mereka berasal dari Wales dan mereka dipercaya dibawa oleh orang-orang etnis Fleming atau Flemish yang pada saat itu bermigrasi ke Wales. Korgi pada saat itu dikembangbiakan sebagai anjing pengembala, yang dikenal sebagai anjing yang sangat lihai dalam pengembala ternak-ternak berukuran besar. Dipercaya pada kala itu, Korgi masih memiliki kaki yang panjang atau kaki yang normal seperti anjing-anjing pada umumnya. Belum pendek seperti Korgi yang kita jumpai saat ini. Nah, dipercaya baru sekitar 300 hingga 400 tahun yang lalu, manusia mulai mengembangbiakan Korgi yang mengalami mutasi genetik, yakni kondrodisplasia, yang menyebabkan kaki si Korgi menjadi pendek atau kerdil, kondisi sama persis yang juga menimpa Basset Hound dan juga Daxon yang pernah kita bahas sebelumnya. Namun pada saat itu, manusia bukan mengembangbiakan Korgi dengan kaki kecil hanya karena iseng atau hanya karena bentuknya lucu saja, namun breeding secara spesifik tersebut memiliki tujuan khusus. Nah, seperti ketah-ketahui, herding atau pengembala merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi seekor anjing, dan setiap anjing yang sedang pengembala pasti memiliki resiko yang besar tertendang oleh ternak-ternak yang besar, seperti sapi. Untuk itu, biasa yang ditugaskan menjadi anjing pengembala merupakan anjing-anjing yang serdas, lincah, dan juga berukuran kecil. Nah, dengan kaki-kaki yang mungil ini, Korgi-Korgi akan lebih mudah terhindar dari tendangan kaki sapi yang tinggi. Dan meskipun kaki mereka pendek, mereka pun tidak kehilangan kelincahan mereka. Untuk itulah, para peternak mulai mengembangbiakan Korgi dengan kaki-kaki yang mungil dengan alasan keamanan saat mereka bekerja. Nah, sejak saat itu pun, Korgi masih memiliki satu jenis aja, Wells Korgi, belum terpisah Pembroke dan Cardigan Wells Korgi, hingga pada akhir tahun 1800-an, mulai dipisahkan antara Pembroke Wells Korgi dan juga Cardigan Wells Korgi. Untuk membedakan keduanya sebenarnya cukup simpel. Salah satu ciri yang paling mudah adalah dari ekor mereka. Jika mereka memiliki ekor yang panjang, biasanya itu merupakan Cardigan Wells Korgi, dan kalau ekornya pendek biasanya itu Pembroke Wells Korgi. Nah, lalu singkat cerita, suatu hari seseorang dari kerajaan Inggris jatuh cinta dan menjadi fans berat dari anjing Korgi. Dan sudah bukan rahasia lagi, orang itu adalah Queen Elizabeth II dengan anjing Korgi kesayangannya, Doogie. Hal ini membuat anjing Korgi semakin populer tidak hanya di Inggris saja, namun juga di seluruh dunia. Dan pada tahun 1934, American Canal Club atau AKC mengakui Pembroke dan Cardigan Wells Korgi sebagai dua breed yang berbeda. Dan kurang lebih itulah sejarah dari Korgi, dan kita beralih ke bentuk fisik. Korgi secara umum merupakan anjing berukuran medium dengan berat tubuh sekitar 11 hingga 17 kg, di mana umumnya Cardigan lebih besar dan lebih gempal daripada Pembroke, dengan tinggi tubuh sekitar 25 hingga 30 cm, diukur dari kaki ke pundak. Tinggi mereka kurang lebih sama, namun bisa dikatakan Cardigan Wells Korgi tubuhnya lebih panjang dan lonceng daripada Pembroke. Untuk warna tubuh, umumnya Pembroke Korgi memiliki warna red, sable, dan juga black, sementara Cardigan lebih bervariasi dengan tambahan tan, brindle, hingga blue merle. Untuk ekor mereka, seperti yang aku sudah jelasin di awal, Cardigan memiliki ekor yang lebih panjang, serta Pembroke memiliki ekor yang lebih pendek. Untuk telinga mereka, keduanya sama-sama berdiri, namun Cardigan Korgi memiliki kesan yang lebih runcing. Rambut mereka pun sama-sama memiliki double coat yang cukup tebal, dan kurang lebih begitulah bentuk fisik dan perbedaan antara keduanya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak bisa bedain, cara paling simpel untuk membedakan Pembroke dan Cardigan adalah melihat ekornya dan juga warnanya. Kalau ekor mereka lebih pendek, biasanya itu Pembroke, dan kalau warna mereka lebih bervariasi, hingga brindle sampai blue merle, itu sudah pasti Cardigan Welch Korgi. Oke, dari bentuk fisik kita berhenti ke perilaku. Pembroke dan Cardigan Welch Korgi memang cukup berbeda secara fisik, namun kurang lebih kepribadian mereka sama. Tiga kata yang dapat menggambarkan Korgi adalah cerdas, penyayang, juga waspada. Korgi merupakan anjing yang sangat mudah untuk dilatih karena kecerdasan mereka, dan Korgi juga merupakan anjing yang cukup aktif, mengingat sejarah mereka sebagai anjing pengembala. Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi anjing yang sangat waspada dan suka menggonggong. Jadi ia kurang lebih merupakan anjing yang berisik, karena memang biasanya datangnya sepaket. Kalau kalian pengennya anjing yang cerdas, aktif, dan juga waspada, biasanya datangnya sepaket dengan anjing yang berisik juga, tipikal anjing-anjing herding. Secara umum, Pembroke Welch Korgi sangat ramah terhadap orang-orang asing, namun banyak yang bilang Cardigan Welch Korgi lebih waspada dan curigaan kepada orang asing. Karena kalau kita dalami lagi, ketika sejarah mereka berpencar, Cardigan Welch Korgi dipekerjakan menjadi watchdog, sehingga kepribadian mereka pun lebih curigaan dan waspada kepada orang asing. Dengan anjing lain, keduanya, umumnya nggak terlalu sulit untuk disosialisasikan. Namun jangan lupa untuk mensosialisasikan mereka sedini mungkin. Nah, kembali lagi ke level aktivitas mereka yang bisa dibilang cukup tinggi. Kalian bisa manfaatin itu untuk jalan-jalan sore, atau mungkin mainan dengan mereka, ataupun aktivitas lain di dalam maupun di luar rumah. Kalian juga bisa melatih mereka dengan trik-trik lucu lainnya, trik-trik seru lainnya, untuk menstimulasi mental dan juga fisikal mereka. Dan juga tenang aja, mereka merupakan anjing yang aktif, namun bukan yang gila aktif seperti anjing-anjing reding pada umumnya. Oke, next kita beralih ke kesehatan. Korgi memiliki usia harapan hidup sekitar 12 hingga 15 tahun, dan sayangnya karena kaki mereka yang kerdil, membuat tubuh mereka relatif lonjong, mereka cukup rentan terkena IVDD atau Intervertebral Dissease, yaitu degenerasi diskus tulang belakang, yang mengakibatkan kompresi sum-sum tulang belakang. Ada beberapa faktor penyebab yang sulit atau tidak bisa dihindari, seperti faktor usia dan juga keturunan. Namun ada faktor lain yang bisa kalian cegah, seperti berat badan jangan berlebih, kurangi aktivitas-aktivitas seperti naik turun tangga, nutrisi yang cukup, dan juga seperti anjing Duxen, perhatikan baik-baik cara menggendong korgi kalian. Harus lebih hati-hati dan men-support tulang belakang mereka. Selain itu, penyakit lainnya yang umum menimpa korgi, seperti anjing-anjing ras medium kebesar lainnya, yaitu hip dysplasia dan juga elbow dysplasia. Untuk itu, sekali lagi, selalu perhatikan aktivitas korgi kalian. Jangan biarkan naik turun tangga secara berlebih, atau naik turun kursi furniture lainnya secara berlebih. Dan pastikan selalu asupan gizi mereka tercukupi, dan jangan biarkan mereka obesitas. Oke, kita ke bagian terakhir, yakni kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing korgi. Bagi kalian yang ingin seekor anjing yang memiliki bentuk yang lucu, akrab dengan kalian, cerdas, dan juga aktif, maka korgi adalah salah satu pilihan yang sangat tepat. Bagi kalian yang baru pertama kali memelihara anjing, korgi juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena secara umum mereka merupakan anjing yang cukup mudah untuk di-handle. Karena ukurannya juga, korgi tidak membutuhkan banyak ruang gerak, namun aktivitas harian juga perlu diperhatikan agar korgi kalian sehat, bahagia, dan memiliki ikatan yang kuat dengan kalian. Untuk perilaku, kalian bisa pertimbangkan lagi, mana yang lebih kalian inginkan antara Pembrook dan juga Cardigan Wells Korgi. Dan kurang lebih itulah semua tentang anjing korgi. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton video hari ini. Aku harap informasi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Seperti biasa, aku akan membuat video-video berdasarkan request dari kalian. Jadi silahkan tinggalkan komentar di bawah tentang jenis anjing apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan agar kalian nggak ketinggalan tentang informasi atau tips-tips dan juga trik tentang anjing dan hewan peliharaan lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunggu video-video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa dan stay positive. Terima kasih telah menonton.